Intro Menjelang Ramadan 2021, Pasar Ramadan Samarinda kini menjadi polemik internal di pemerintahan akibat dari pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melarang dibukanya Pasar Ramadan di tahun 2021 karena mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Berbeda hal dengan pemerintah kota Samarinda yang memperbolehkan adanya Pasar Ramadan tahun ini. Menanggapi hal itu, Rusman Yaakob selaku anggota DPRD Kalim Komisi 4 mengatakan, walau menurut data harian yang terkonfirmasi COVID-19 menurun, tapi tidak ada yang bisa menjamin virus sudah landai serta dapat menimbulkan kelas terbaru. Kita ini kan belum tahu apakah betul-betul pandemi ini sudah landai atau enggak. Bahwa data harian memang sudah melihat menurun, ya kita syukuri gitu ya. Tetapi kan menurut saya belum ada yang bisa jamin kalau virus ini sudah benar-benar. Tapi kita ya berdoa, maka itu hati-hati yang tetap harus ditinggalkan. Di apa namanya, harus tetap melakukan pembatasan sosial itu. Pembatasan sosial itu dengan, tapi dengan maksud rokes itu harus ketat. Disiplin ya, betul-betul disiplin. Karena berpotensi, pasar Ramadan akan bisa berpotensi melahirkan kelas terbaru. Kelas terbaru, karena apa? Siapa yang bisa menjamin tidak, apa namanya, kerumunan pasti terjadi namanya juga pasar. Rusman berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak dan memakai masker agar terhindar dari COVID-19.